halo halo mam hai semua assalamualaikum terima kasih ya mam sudah mengklik video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nge-follow ig aku sering lagi mam rutinitas ibu rumah tangga sehari-hari jadi ini udah siang ya mam ya sekitar jam 11an kelihatan banget terik mataharinya ya mam ini aku baru sempat untuk nyuci baju karena tadi pekerjaan aku tuh lumayan banyak dan kayaknya aku kali ini mau nyuci manual aja ya mam ya kayaknya bakalan kering juga nih mam karena lumayan panas kemudian anginnya juga kenceng banget tuh mam gimana nih cuaca di tempat teman-teman lagi musim hujan kah atau lagi musim panas kalau di tempat aku tinggal cuacanya tuh lumayan ekstrim ya mam ya aku tuh tinggal di pekan baru mam jadi kalau di pekan baru tuh kebanyakan cuacanya tuh panas mam panasnya tuh ya panas nyelikit gitu ya mam ya kalau keluar dijamin bikin gosong deh cuman nanti ujuk-ujuk kalau misalnya udah panas gitu ujuk-ujuk teduh kemudian hujan pokoknya cuacanya tuh lagi nggak menentu ya mam biasanya sih yang seperti ini yang bakalan bikin sakit gitu mam tadi sementara aku ngerendam cucian ini lanjut aku mau bereskan kamar dulu ya mam tadi pagi tuh aku belum sempat untuk beresin tempat tidur karena udah buru-buru ke dapur aja untuk nyiapkan sarapan dan makan siang ya mam jadi mana yang lebih dulu ya udah aku dulu kan gitu lagi pun kalau kerjaan kayak gini nih bisa disambi-sambi ya mam ya kalau nggak bisa dikerjakan pagi ya siang juga nggak apa-apa dikerjakan karena nggak ada agentnya dan ini pun nggak ada habisnya dia bakalan berulang-ulang yang seperti ini ini aku turun-turunin dulu mam semua bantal dan bed covernya juga aku lipat kemudian ini aku tarik-tarik gitu ya mam dia kan berantakan gitu sudut-sudutnya ya tinggal ditarik-tarik gitu sebenarnya nggak begitu susah untuk untuk ini ya rapikan tempat tidur cuman aku tuh paling mager kalau disuruh rapikan tempat tidur mam karena nggak tahu kenapa sih males aja gitu rasanya setelah dibersihkan pakai sapu aku ditebah-tebah ya mam ya kemudian ini bantalnya aku susun ulang ini sebenarnya udah waktunya ganti apa ya mam spray cuman aku belum sempat untuk ganti yaudahlah ini aja dulu nanti mungkin nunggu suami aku agak longgar baru kita ganti sama-sama ini aku rapi-rapikan semuanya dan nanti mau aku sapu-sapu gitu ya mamnya kamarnya lumayan kotor juga mam banyak rambut rontok-rontok kemudian debu-debu halus juga lumayan banyak sebenarnya kalau untuk kamar nih enaknya dia vakum kali ya mam ya untuk kayak tempat tidur kemudian selimut lantai apalagi kalau posisinya di atas kayak gini itu tuh debu tuh lumayan banyak mam karena angin ya cuman aku belum ada vakum mudah-mudahan ntar deh ada rezekinya lagi ngumpulin duit juga untuk beli vakum oke mam lanjut ini aku sapu-sapu lantainya ini nanti mau langsung aku arahin keluar gitu ya mamnya ke balkon yang aku nyuci tadi jadi nanti debu-debunya tuh mau sekalian aku siram pakai air gitu mam biar dia nggak terbang-terbang lagi jadi selesai bersihkan kamar sambil nunggu cuciannya bedoh ya mam ya karena kan cuci manual juga harus direndam ya lebih kurang 15 menitan gitu ya mam yang ngerandamnya nanti ini aku mau sekalian lipatin baju dulu sekitaran 2-3 hari yang lalu tuh aku cuci baju mam cuman aku belum sempet lipatin jadi ya udah aku gantungin gitu aja dan hari ini aku baru sempet ya mam untuk lipat-lipatin baju hangernya juga mau dipakai nanti untuk cucian yang baru jadi harus dilipat nih cucian yang kemarin gimana nih temen-temen tim lipat atau tim setrika kalo aku disini tim lipat ya mam ya jadi memang males yang namanya nyetrika jadi yang aku setrika tuh biasanya baju-baju kerja suami aku aja mam tapi kalo baju-baju kerjaku itu biasanya cukup aku lipat aja dan ini-ini nggak kusut ya mam ya karena nggak di ini-iniin kalo udah kering tuh nggak langsung diletak di kerenjang gitu nggak ditumpuk tapi tetep aja di hanger kalo misalnya udah mau dilipat baru dikeluarin dari hangernya gitu mam atau dilepas-lepasin dari hangernya kalo misalnya di apa ya mam ya diletakin gitu di kerenjang kayak ditumpuk-tumpuk sebenernya itu sih yang bikin kusut menurut aku mam tapi kalo tetep didiemin aja di hanger kalo dia udah kering atau belum sempet lipat itu menurut aku masih nggak papa banget lah apalagi untuk baju hari-hari ya mam ya itu tuh nggak pernah aku setrika juga ya udah cukup dilipat gitu aja oke mam gimana nih kalo temen-temen tim lipat kah tim setrika cuman aku lihat temen-temen tuh pada rajin-rajin bahkan ada yang sampai baju dalam itu kayak di setrika gitu salut banget deh pokoknya lihat temen-temen yang super rajin kayak gitu cuman aku tuh mager banget mam yang namanya nyetrika menurut aku bikin sakit pinggang dan capek banget jadi ya udahlah ya mam ya mana yang bisa dikerjakan aja oke mam ini aku udah hampir selesai juga untuk lipat-lipat bajunya nanti setelah ini aku mau langsung nyuci ya mam ya takutnya nggak keburu nggak kering gitu karena kan ini udah siangan juga udah hampir jam setengah dua belas siang gitu mam dan apalagi aku nyucinya manual ya mam ya nggak aku spin juga di mesin cuci karena mesin cuci aku di bawah kalo aku angkat lagi ke bawah pakaian basahnya itu kan lumayan berat jadi ya udahlah kita ngandelin sinar matahari dan angin aja untuk ngeringin baju aku ini mam ini aku mulai nyuci ya mam ya jadi aku tuh nyucinya nggak aku bros aku cuman kecek-kecek aja kayak gini setelah direndam sekitar 15-20 menit pakai sabun ini aku kecek-kecek kayak gini karena baju-bajunya pun nggak yang kotor-kotor gitu ya mam ya karena kan ini kebanyakan baju-baju kerja suami aku kemudian baju kerja aku sama baju tidur itu tuh paling ya gitu mabok-bok keringat aja nggak yang sampai kotor tekil gitu jadi paling leher sama ketianya itu yang aku kecek-kecek ekstra gitu ya mam ya baru nanti dikecek-kecek ya selanjutnya gitu aja ya menurutku udah bersih ya mam nggak perlu di bros yang kuat-kuat gitu mungkin yang aku bros tuh kayak pakaian dalam gitu mam yang memang butuh disikat ya mam ya tapi kalau untuk baju-baju seperti ini ini jarang banget aku bros gitu mam udah mam ini tinggal dikucekin aja semuanya sampai kelar ini lumayan banyak ya mam ya ternyata pegel juga nyuci manual tapi yaudahlah udah terlanjur tadi aku pun niatnya nyuci manual yaudah aku selesaikan aja ini tinggal bilas ya mam ini bilasan ketiga ini udah aku kasih powangi jadi aku kalau cuci baju bilasnya tiga kali yang kedua air biasa yang ketiga itu aku kasih powangi kayak gini mam udah deh setelah dibilas-bilas sampai kelar nanti aku tinggal jemur-jemurin aja mam dan aku pun jemurinnya nanti kayak di apa ya mam ya di trali gitu supaya cepet kering gitu mam cepet kena anginnya kelihatan banget ya mam ya cuaca di tempat aku nih panasnya lagi ekstrim nih mam ini jadi aku jemur-jemurin aja di trali kayak gini biar buru-buru kering gitu mam oke mam ini pekerjaanku udah hampir selesai hari ini alhamdulillah banget nyuci baju udah kelar ngelipetin baju udah kelar tadipun aku udah masak dan beberes ya mam ya sekian dulu video dari aku mam mudah-mudahan video aku ini memberikan manfaat buat teman-teman semuanya terima kasih yang sudah selalu support dan dukung video aku terima kasih yang sudah selalu menonton video aku sampai selesai ketemu lagi mam di video-video selanjutnya assalamualaikum bye-bye